Bapak Ibu yang terkasih kita akan masuk dalam serial yang kelima sekarang kebagian yang kelima dan kita bicara tentang berikat pinggangkan kebenaran apa arti berikat pinggangkan kebenaran saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita bagaimana kita mengerti sehingga kita bisa melaksanakan itu dalam kehidupan kita tentang bagian kelima ini saudara yang terkasih kalau kita melihat dari ini perisosamenoi ten ospin himon en aletheia artinya berikat pinggangkanlah kebenaran jadi berikat pinggang having great the loins of you with truth jadi aletheia berikat pinggangkan kebenaran saya mau nyatakan sebagai berikut bahwa ketika kita bicara perison mumi itu artinya kita bicara tentang mengikat jadi ada sesuatu yang diikat diikatkan di loins artinya diikatkan di pinggang ikat pinggang sabuk dan itu diikatkan dengan kuat seperti ini diikatkan dengan kuat nah ini untuk apa? untuk melengkapi seorang dengan pengetahuan akan kebenaran jadi kalau diikatkan dengan kebenaran berarti seluruh kebenaran itu ada dalam kehidupan orang itu ya nah grand courtnya menunjukkan bahwa itu adalah auris medial partisipatif artinya apa? harus ada tindakan kita yang dikenakan kepada kita sendiri saya sudah mengambil akan baju itu saya ikat pinggang itu saya ikatkan pada diri saya sendiri jadi Tuhan menyediakan ikat pinggang kebenaran itu lalu kita mengikatkannya pada diri kita sendiri nah itulah yang disebut dengan mengikatkan dengan ikat pinggang kebenaran nah kata ospus artinya ikat pinggang nah pinggang yang dimaksud sini adalah adalah merupakan tempat kekuatan generatif ya atau tempat sperma money atau sperma untuk apa? untuk kita beranak cucu jadi di pinggang itu kemudian kalau kita melihat kata alitia kebenaran itu bisa berarti sebagai obyek adalah yang benar apa yang benar dalam hubungan dengan Allah atau tugas manusia moralitas nilai-nilai kebenaran agama itu yang sebagai obyek kalau kebenaran itu jadi obyek sedangkan kalau kebenaran itu merupakan subyek artinya kebenaran itu sebagai personal excellence pribadi yang unggul saya orang benar sehingga apa? subyek secara subyek kebenaran itu dikenal sebagai person excellence jadi sesuatu orang yang begitu benar pribadi yang unggul atau dikatakan dalam kekristianan dikatakan yaitu kebenaran adalah menghormati Allah dalam pelaksanaan karya Allah dalam Kristus Yesus yang memberi tuntutan tuntunan nilai sejati jadi kalau kebenaran disini adalah kita menghormati Allah dalam melaksanakan apa yang karya Allah dalam Kristus saudara yang terkasih ketika kita mengikat pinggangkan atau berikat pinggangkan kebenaran ini dalam aplikasinya ada tiga hal yang kita bisa dapat pertama kita melindungi bagian pinggang loins ini dilindungi dijaga bagian pinggang ini berarti apa tempat kekuatan generatif yang menghasilkan mania atau sperma kemudian disitu juga gambaran dari kekuatan atau kuasa semangat kedewasaan dari pinggang itu karena disitu kekuatan kita ya untuk berdiri tegap itu ada kekuatan nah kemudian yang kedua kita bicara tentang tempat menaruh senjata pedang perlengkapan lainnya ya dimana itu diikatkan oleh ikat pinggang itu sehingga senjata itu tetap ada di tempatnya ya ini jadi perlengkapan kita sabuk itu atau ikat pinggang itu diternakan pada pinggang untuk mensupport to brace prajurit dalam peperangan yang merupakan lambang daripada kekuatan seorang prajurit atau lambang superior daripada seorang prajurit ya nah kemudian ikat pinggang itu juga menjaga senjata tetap pada tempatnya dan mensupport pedang atau ada uang benda-benda yang lain itu dengan ikat pinggang ya berarti ini sesuatu yang penting dan dia sabuk itu artinya dia mengikat atau sabuk itu artinya mempersiapkan seorang untuk bertindak atau beraksi action bagaimana dengan semua perlengkapan itu dia bisa beraksi atau dia bisa bertindak nah yang terakhir adalah tentang mengikat celana supaya tidak melorot ini juga artinya melindungi atau menutupi ketelanjangan dosa seksual dengan hidup benar saudara yang terkasih kebenaran ini sangat penting kita ikatkan dalam kehidupan kita dalam seluruh kehidupan kita saya mau gambarkan itu dalam film Luther yang bagaimana dia mendapatkan kebenaran yang sejati itu ini adalah Luther ketika dia sedang bercakap-cakap dengan atasannya ketika dia disuruh belajar ke Roma untuk memperkuat keyakinannya sehingga dia mendapat pencerahan dari segala sesuatu yang dia belajari nah kemudian dia meneliti Alkitab dan akhirnya dia menemukan jawaban Roma 1 ayat 17 pembenaran di hadapan Tuhan dinyatakan hanya melalui iman just faith karena dia melihat ketidakbenaran ketika iman dicampur adukan dengan harus melakukan banyak hal pakai jimat-jimat beli pengangguna dosa melalui indulgensi maka semua hal yang dibuat oleh mereka aturan-aturan gereja akan habis karena apa hanya Kristus sebenarnya hanya perlu iman kepada Kristus ini yang mempengaruhi semua kebenaran yang dinyatakan dan kebenaran itu sangat mempengaruhi akan hidup daripada Luther pada waktu itu bahkan kebenaran yang dia terima itu mempengaruhi akan seluruh dunia sampai dengan saat ini nah ini karena dia melawan akan dijualnya pengampunan itu supaya mendapat dana untuk paus pada waktu itu dan pada waktu itu juga barang-barang keramat itu dipakai untuk pengampunan dosa disini dia mengajar tentang Tuhan Yesus yang oleh karena anugerahnya saja karena penebusannya saja kita diselamatkan dan tidak boleh ada yang melebihi artinya apa bisa mengampuni dosa selain beripada Kristus saja bahkan oleh paus pun bisa mengampuni dosa supaya mereka bayar kepada paus semua karena pengampunan Tuhan nah ini yang membuat Luther bergumul dan dia melawan kondisi pada zaman itu karena kebenaran kuat yang Tuhan tanamkan dalam hidupnya kemudian ada 95 tesis dalil yang dia tempelkan ini adalah Genja Wittenberg 31 Oktober orang-orang pada saat itu sebenarnya percaya pada rilik-rilik dan sebagainya pengampunan dosa dan mereka harus bayar pengampunan dosa tapi Martin Luther membuat sebuah surat terbuka yang untuk merubah seluruh ajaran pada saat itu waktu itu orang tidak banyak memberi perhatian tapi setelah itu ketika itu dicetak dan disebarkan ke seluruh Jerman baru terjadi pergerakan yang luar biasa dan akhirnya protestan berdiri sendiri di luar daripada gereja katolik dan gereja Wittenberg menjadi gereja yang pertama menjadi gereja protestan pertama di Jerman dengan kebenaran itu bisa memberikan keteguhan berdiri teguh sampai melewati 500 tahun sejak zaman itu sampai zaman kita itu yang membuat kita kudus di hadapan Tuhan karena kebenaran yang Tuhan nyatakan ini adalah lagu yang diilhami oleh Masmur 46 yang digubah oleh Luther aplikasinya seperti apa dalam kehidupan kita saudara yang terkasih kita kalau melihat seperti ini maka apa seluruh hidup kita harus benar di hadapan Tuhan maka apa keturunan akan hidup kita harus hidup akan hidup dalam kebenaran Martin Luther membawa kebenaran itu di dalam dunia ini karena inspirasi Tuhan sholafide hanya oleh imam sholafide hanya oleh anugrah dan sholafskriptura hanya oleh Alkitab nah itu dia bawa dalam kehidupan kita dan bertahan kebenaran itu sampai dengan 500 tahun sesudahnya di tahun 2017 kemarin nah itu warisan Martin Luther bagi kita dan kebenaran kalau dinyatakan dia akan terus bertahan bahkan pada anak cucu kita untuk itulah kita harus hidup dalam kebenaran nah bagian kita melengkapinya dengan mengikatkan diri terus-menerus mengenal kebenaran sejati dalam Kristus Yesus yang adalah kebenaran kemerdekaan sejati ketika kita pakai kebenaran itu dalam kehidupan kita ya maka apa akan terjadi pengenalan akan kebenaran itu dan pengenalan itu akan membuat kita memiliki kebenaran kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Yesus saudara ini merupakan senjata yang pertama bahwa hidup kita harus hidup dalam kebenaran saya berharap kita akan melanjutkan ke bagian yang ke-6 dimana kita akan bicara tentang baju sirah keadilan itu seperti apa kiranya Tuhan memberkati kita semua amin selamat menikmati